Halo Sobat Rating Film, kembali lagi bersama Rating Film. Di video kali ini kita akan membahas tentang film Escape Room. Film ini memiliki rating 6,4 di IMDB dan dirilis pada tahun 2019 kemarin. Film ini menceritakan tentang kisah 6 orang yang tidak mengenal satu dengan yang lainnya yang dikumpulkan menjadi satu oleh orang yang tidak dikenal untuk memainkan sebuah game di sebuah gedung yang mana permainan game ini benar-benar sangat berbahaya dan memakan satu persatu korban jiwa. Film ini berdurasi sekitar 99 menit dan disutradarai oleh Adam Robitel. Agar channel ini dapat terus berkembang, saya meminta bantuan Anda berupa subscribe dan membunyikan loncengnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam inti ceritanya. Film Film dibuka dengan memperkenalkan seorang mahasiswi pintar yang sangat ahli dalam bidang fisika, namun memiliki sifat introvert yang bernama Joy. Kemudian, Jason, seorang makelar jual beli saham di sebuah perusahaan besar. Lalu ada Ben, yang mana Ben disini bekerja serabutan di sebuah toko. Dan kemudian kita diperkenalkan lagi dengan Amanda, yang mana Amanda disini adalah seorang mantan tentara. Lalu ada Danny, yang ahli dalam pemrograman komputer. Dan yang terakhir ada Mike, seorang mantan penambang yang sudah pensiun. Mereka semua yang tidak saling kenal itu mendapatkan sebuah kotak hitam, yang mana ternyata dalam kotak itu berisikan undangan berupa karcis untuk memainkan sebuah game dengan total hadiah 10.000 USD. Dan keesokan harinya, mereka yang mendapatkan undangan itu pun datang ke sebuah gedung dan berkumpul di suatu ruangan. Mereka pun saling berbincang satu dengan yang lainnya. Mereka pun menunggu lama di ruangan itu, dan tidak ada apa-apa sama sekali di sana. Ketika Ben akan keluar menanyakan pada front office di sana, tiba-tiba gegang pintu itu pun terlepas, yang membuat semua orang bingung. Kemudian Danny pun berkata kepada mereka semua, bahwa kini mereka telah masuk ke dalam permainannya. Mereka pun mulai mencari kunci dan petunjuk lainnya agar dapat keluar dari ruangan itu. Zoe pun dengan kesetahuannya mencoba merubah kode pada putaran yang berada di pintu. Dan dengan tiba-tiba, ruangan itu pun berubah menjadi oven raksasa. Lalu kemudian Zoe menemukan sebuah kunci, yang mana kunci tersebut dapat membuka sebuah jendela kecil yang berada di sana, yang berisikan boneka dan telpon. Telpon pun berbunyi. Lalu kini Jason pun mencoba menjawabnya. Namun ternyata itu adalah mesin penjawab telpon otomatis. Dan pada saat telpon tersebut ditutup, suasana di ruangan itu pun berubah menjadi lebih panas dan menjadi lebih tegang, agar mereka harus dengan segera keluar dari sana. Lalu kemudian Zoe kembali menemukan sebuah petunjuk yang dapat membuat jalan keluar dari ruangan tersebut. Namun sayangnya, mereka tidak dapat bersama-sama keluar dari ruangan tersebut, karena harus ada orang yang menekan tombol agar pintu itu tetap terbuka. Mereka pun satu persatu keluar dari ruangan itu, memasuki lorong. Di sana dan tersisa Ben dan Dani yang nyaris saja terpanggang hidup-hidup dari ruangan itu. Dan untung saja, mereka dapat selamat karena sebuah gelas air. Sebelum semua yang berada di sana terpanggang oleh api. Kemudian, kini mereka berada di sebuah ruangan yang terlihat seperti dihamparan salju yang sangat luas. Dani pun berselfie di sana. Ketika sedang berselfie, tak sengaja Dani pun menyentuh sesuatu yang membuat suasana di sana menjadi sangat dingin seperti dilayaknya di kutub. Mereka pun dengan cepat mencari petunjuk di sana untuk dapat meninggalkan tempat itu. Lalu, Amanda pun menemukan sebuah jaket di sana namun hanya ada satu saja. Jason pun menemukan sebuah pintu di sana yang terkunci. Dan mereka semua sadar bahwa mereka kini harus menemukan kunci itu. Karena suhu di sana sudah menjadi sangat dingin sekali di bawah 0 derajat celcius. Ketika Ben akan merokok, tidak sengaja menemukan sebuah lubang kecil yang berada di sana dengan air di dalamnya. Zoe yang menemukan sebuah magnet dan Mike yang menemukan pancing pun berusaha menyatukan petunjuk mereka. Mereka pun mengaitkan magnet itu di pancingan dan memancing sesuatu di dalam lubang tersebut. Yang pada akhirnya, kini mereka mendapatkan sebuah kotak besi es yang berisikan kunci di dalam es itu. Mereka pun meminta korek kepada Ben untuk mencairkan es itu. Namun ketika Dani mengambilnya, tiba-tiba saja es yang dipijaki jebol ke bawah. Yang mengakibatkan berada di bawah air yang sangat dingin dan deras di bawah lapisan es itu. Ia pun mati seketika di dalam air itu. Semua terlihat syok. Dan baru saja mereka semua sadari bahwa permainan ini adalah permainan gila. Karena sudah sangat kedinginan di sana, tanpa membuang waktu mereka pun mencairkan es itu dengan hangatnya tangan mereka untuk mencairkannya. Lalu kunci pun berhasil didapat, yang membuat mereka berhasil membuka pintu yang berada di sana. Dan kini mereka pun memasuki suatu ruangan lagi, semacam bar kecil yang terbalik permukaannya. Baru saja, mereka tiba di ruangan pun langsung bergoncang seperti lift yang sedang naik ke atas. Dan dengan tiba-tiba mereka mendengarkan suara yang memekahkan telinga, yang membuat mereka harus menutup kuping mereka. Lalu Jason pun melihat sebuah pintu tanpa gagang. Kemudian mereka pun mulai mencari-cari petunjuk yang berada di sana. Dalam petunjuk itu, mereka harus mencari bola bernomor 8 untuk gagang pintu itu. Saat Mike berjalan untuk mengecek meja biliar, tiba-tiba saja lantai itu terjatuh ke bawah. Amanda yang seorang mantan militer pun berusaha memanjat ke atas untuk menemukan petunjuk. Dan benar saja, ia menemukan sebuah loker kecil dengan password kombinasi angka. Zoe pun melihat puzzle di ding-ding, yang mana nantinya akan membentuk sebuah angka. Setelah puzzle itu selesai disusun, mereka mendapati angka untuk membuka loker itu. Keadaan di sana pun terlihat semakin kacau. Semua lantai yang berada di sana sudah hampir jatuh semua. Masing-masing dan mereka pun menyelamatkan dirinya sendiri. Amanda pun kini sudah mendapat membuka loker itu, dan mendapatkan bola bernomor 8 untuk membuka pintu. Ia pun tidak sengaja menjatuhkan bola itu ke lantai terakhir yang masih berada di sana. Dengan cepat, ia pun mengambil bola itu dan melemparnya kepada Jason. Lalu bersamaan dengan itu, lantai pun jatuh, yang membuat Amanda pun ikut jatuh dan tewas ke dalam kejadian itu. Yang mana kini hanya tersisa mereka berempat untuk melanjutkan permainan. Dan mereka pun pergi begitu saja ke ruangan selanjutnya. Dan di ruangan ini, akhirnya mereka menyadari bahwa memang permainan ini sengaja dibuat untuk mereka semua. Karena mereka semua yang terpilih di sana adalah orang-orang yang selamat dan menjadi penyintas dalam sebuah kejadian kecelakaan besar. Zoe pun sadar bahwa akhirnya ia tidak harus mengikuti semua permainan ini. Ia pun menghancurkan semua CCTV yang berada di sana. Sedangkan Jason tetap berusaha mencari cara agar tetap dapat menyelesaikan permainan tersebut. Karena ia melihat sebuah tabung gas beracun, yang akan disemprotkan bila mana mereka gagal menyelesaikan permainan ini dalam 3 menit. Dalam keadaan terdesak pun, Jason melakukan uji coba kepada Mike. Dengan menggunakan defibrillator, alat kejut jantung untuk memecahkan kata kunci dan membuka ruangan selanjutnya. Namun khasnya, Mike pun harus tewas karena aksi Jason kepadanya itu. Gas pun sudah memenuhi seluruh ruangan. Jason dan Ben pun terlihat bersusah payah untuk keluar dari ruangan itu. Sementara Zoe berusaha mencari sebuah masker. Tetapi karena sesak nafas, Zoe pun tidak sadarkan diri. Dan kini hanya tersisa Jason dan Ben di ruangan selanjutnya. Mereka berdua pun kembali mencari petunjuk untuk keluar dari ruangan itu. Tetapi kini mereka berdua terkena sebuah zat kimia aneh yang membuat diri mereka berhalusinasi hebat. Namun akhirnya Ben pun menemukan sebuah suntik penawar racun di sana, yang mana hanya ada satu buah saja. Mereka pun bertarung untuk memperbutkan penawar itu, yang membuat Jason harus mati di sana, karena kalah oleh Ben untuk memperbutkannya. Scene pun berpindah ke ruangan di mana Zoe berada. Terlihat dua orang masuk untuk membereskan mayat yang berada di sana. Tiba-tiba, dari belakang Zoe pun menyerang mereka berdua, yang mana ini akhirnya membuat Zoe selamat. Lalu kemudian kita diperlihatkan lagi kepada Ben, yang telah memasuki sebuah ruangan yang berisikan teka-taki di sana. Di mana kini ia harus lebih dahulu keluar dari ruangan tersebut, sebelum ruangan tersebut benar-benar menghimpitnya sampai mati. Karena setiap detiknya, ruangan tersebut pun bergeser dan menghimpitnya. Untung saja, dengan sedikit kemampuan otak yang ia punya, dia pun akhirnya berhasil membuka pintu itu dan keluar dari sana. Ia pun berjalan dan menemui seseorang yang berada di sana, yang bernama Andrew, yang mana Andrew di sini adalah dalang dari semua ini. Kini, Ben pun berhasil memenangkan game ini, dan meminta uang sebesar 10 ribu dolar yang telah dijanjikan pada Andrew. Namun, hal itu tidak membuat Andrew senang. Ia pun berusaha membunuh Ben di sana dengan seutas tali. Dan untung saja, Zoe datang lalu menembak Andrew, yang membuat Ben pun bisa terbebas. Dengan penuh kekesalahan, Ben pun melanjutkan tembakan itu, untuk benar-benar membunuhnya. Dan Andrew pun tewas di sana. Lalu, Zoe dan Ben pun berhasil kabur dari gedung tersebut. Dan kini, mereka telah berada di sebuah rumah sakit, lalu melaporkan kejadian ini kepada polisi. Tetapi anehnya, saat polisi tiba di sana, semua bukti-bukti tentang permainan itu pun telah hilang, yang tertinggal hanyalah sebuah gedung kosong saja. 6 bulan pun berlalu, terlihat Ben dan Zoe telah menjalani kehidupan mereka dengan normal kembali. Lalu, film pun selesai. Film ini benar-benar menguras ketegangan yang ada. Ketika kita sedang menontonnya. Mereka semua yang terjebak di dalam game itu pun, benar-benar mengeluarkan semua kemampuan mereka miliki, agar dapat tetap hidup. Film ini dibuat atas dasar kebencian seseorang terhadap penyintas suatu kejadian. Dan ingin kembali menguji mereka. Apakah mereka dapat selamat, dan menjadi penyintas lagi dalam game brutal yang mereka buat. Jika dilihat di akhir film, film ini akan ada sekuel keduanya. Yang tentu saja, saya sangat merekomendasikan film ini untuk ditonton secara utuh. Terlepas dari itu semua, saya meminta bantuan, dukungan Anda berupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih untuk kalian yang sudah menontonnya sampai habis. Akhir kata saya pamit undur diri, dan sampai bertemu di film selanjutnya. Terima kasih telah menonton!